hai 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 item tank atau item attack kalau menurut gue pribadi saja dengan tempat damage dulu sih damage dulu sekali dia grand final MSC kali ini sebentar lagi kita bakal saksikan betul ini dia best of seven best of seven yang dimana nantinya kita akan melihat banget itu dia Oh itu dia karena gua ada informasi tadi dari sana makanya hype gua turunin tadi langsung tahan dulu ada farseblad yang diambil oleh RSGP tapi masih banyak kesempatan untuk membalas dari sisi yang berbeda Oke tugas nomor seperti biasa mencoba untuk mengamankan source kill terutama untuk retribution otomatis Albertnya bakal dapat seri banget dan kalau misalkan net dari tadi ya Albert itu kayaknya bakal ngamanin untuk enam detik yang kudu di atribusi deh ya 29 tadi soalnya aja oke tenang aja nanti kita bakal langsung kita lihat kita bakal berdua tentunya tapi light akan disutup portal 1324 jam Skylar melakukan fucking damage kan itu ada hal yang penting Kenapa Bang kenapa penting kan belum punya DM dan nggak mungkin bisa dapetin poin kill tapi ketika fucking damage yang banyak terlalu masuk terhadap light even itu light pulang atau light akan memaksakan tipe tapi depan sana Albert have spin aku hasil survive kali ini mengalir seperti air berhasil mengendali seorang Albert terik nomor heavy spin untuk tim pet menuju ke arah kartu gara-gara kemar ya satu klik harus digunakan oleh R7 guna untuk menyelamatkan pula karena dirinya tapi Finn membantu kalian untuk bisa langsung mencapai ke arah level 4 karena tartelnya udah siap untuk langsung dicolek-colek all right tapi bukan hanya itu aja Albert bakal coba melakukan kontes demo kait-demokai berada depan sana Albert masih belum memiliki heavy speed clear what manipulation tapi dia mengkait sangat komentar untuk mundur dan bakal dibuka peta-petit cerita-retri-set point upper tidak minus satu redri kali ini seperti yang dibicarakan di dalam kertas bahkan demon kait tumbang pertukaran yang tidak ada untuk tim LHGP8 diuntungkan oleh di secure sama R7 ya udah menang level ya udah menang untuk bagaimana caranya dia nge-clear wave dengan cepat tapi untuk sekarang genging powernya mungkin harus lebih dioptimalkan karena 30 detik lagi tartel setup diarah top-line akan muncul dan ini dengan Klee yang lagi dan lagi punya reward manipulation tidak ada yang bisa nge-cancel kecuali ini pergerakan dari Nats apalagi dengan pasif dari esmeraldenya sendiri sebenarnya Nats juga nggak nutup tapi light light Nats nggak bakal nutup cuma Nats akan menumbangkan Klee akan menumbangkan Klee dipaksa lebih tepat dipaksa dipaksa tutup sendiri benar warungnya bakal dipaksa tutup sendiri kalau misalkan nanti udah jadi oracle ya iya benar banget tapi kita lihat kali ini ini Profesor Klee di mana ada satu buah pick of light yang bahkan penentu satu buah team fight yang bakal dimiliki oleh tim aras di PH yang bakal ditumbang Nats it's coming dan udah ada satu pentam execution tandanya demon kite harusnya itu bakal ngelepas bakal ada infansi untuk mundur karena dengan soft skill yang dia dikeluarkan dia nggak bakal bisa compete untuk head-to-head untuk set up ini benar-benar winning condition dari arah Kyoshi banget mereka tidak tidak akan memberikan celah sedikitpun untuk teman-teman RC PH mendapatkan farmingannya walaupun dari clear wave miniannya benar-benar security ada bottom lane tapi dengan pick of tersebut jadinya untuk sekarang Eman bakal kehilangan waktu untuk farming dan mau tidak mau demon kite harus memakan landing phase yang sebenarnya dimiliki oleh Eman lihat saya aku bilang 45-55 Profesor bukan tanpa alasan karena ini memang agak sedikit struggle untuk seorang Lancelot itu sendiri walaupun dengan posisi punya power di early game tapi lihat bahkan dengan ada pergerakan Lancelot yang bisa aku bilang kalau rotasi Eman pun hampir setengah nah ini jujur ya ini bukan hero nyamannya Light lho Kufra karena aku pernah sempat bilang RC PH itu less hero pull more hero power hero powernya dia tuh yang lebih bener-bener kayak apa ya expert lah maksimum lah ya kalau misalnya mereka nggak selesara argue oke itu poin plusnya oke oke Oh saya resipulkan Vipin Tau dapat coba di follow-up itu Eman buat coba ditumbangi pertukaran yang sangat adil sangat menguntungkan cemaraki Jose lihat Klee menghabiskan semua tapi Albert headbuttnya sayang sekali aqua tidak masih bisa di pick of tapi aqua menutup dengan satu buah oh my god satu buah penjara yang tidak terlihat kasat mata ya ini bener-bener tadi bukan mode slide lagi tap tap langsung reload manipulationnya kelar langsung batriknya nggak kuat menahan damage yang dikeluarkan tapi seperti ya Demonkite dan juga Nars bekerja Samar Phantom execution R7 berjuang seorang diri tapi demikian udah mulai masuk juga sedikit lagi tersisa mau pergi ke mana kau Demonkite nggak bakal bisa bertahan lagi apabila dia tetap berada tetapi ternyata sekali ini harus menghilang pula untuk R7 nya oke tapi sayang sekali tadi harusnya bisa ditumbangi tapi ternyata masih ada satu buah disk karena belakangnya Demonkite dan bahkan Vipin memiliki melakukan Cleary Minion dan Albert again and again bakal coba untuk mendapatkan retribusi dengan cukup baik di sisi lain Ami Kamiha dan dikeluarkan oleh seorang aqua ya downing light yang masih aku bisa bilang ini kurang-kurang sakit tapi bahkan menimbulkan hasilnya maksimal ke Papulong. Yap ini ada dari Clay. Setelah itu di area mid masih cukup santai ada Ice Queen One sekarang yang dia milikin efek slow nya pasti akan lebih optimal lagi masih tetap ada di area mid dengan point kristal yang dia punya di bagian belakang headbutt body slam Albert nya tetap melakukan farmingan guna untuk menge-bush lagi ke arah gold yang dia milikin. Ini udah sempet aku bahas juga bagaimana Albert dengan perkembangannya sebagai tank jungler ya kita melihat bagaimana pas awal-awal mungkin dia agak sedikit harus mengadaptasi ya. Transisi. Pas kemarin DC games udah kelihatan ada potensi dan ternyata sekarang trigger disiplinnya lebih rapih. Lihat deh tadi pas dia nge-headbutt ke arah mid lane tapi nggak konek ke arah aku dia nggak langsung nguter. Nggak mau dia. Lebih menyimpan lagi lebih meng-effective lane apalagi yang dia milikin sementara di bagian tengah. Hei hei. Ada flicker dan juga wildcard tapi belum terlalu on point. Oke kali ini di sisi lain bahkan light melihat dengan jelas untungnya disana tadi light nggak menginisiasi loh itu bisa tumbang untuk tim Indonesia. Karena timing banget kan. Betul timing banget. Dan light disana empat player dari RSGP ya sudah ngelihat nggak ada wildcard nggak ada flicker dari pin minimal satu. Kalau nggak Clay nggak tumbangin pin. Pin pasti pasti bakal bisa tumbang. Apalagi Clay bawanya purify ya. Iya otomatis. Dia hanya bisa mengandalkan void blast. Moving speed. Moving speed tambahan dari skillnya. Alright. Downing light again. Coming coming out to clear minion di arah top lane. Light sudah mengikir karena depan. Tapi lihat Skylar berhasil mencoba untuk menumbangkan sebuah turret di arah top lane. Meanwhile di bottom lane membuat para pemain dari tim RACP at skualahan ketika R7 menggerogoti turretan ini dia profesor. Ya itu dia. Cooldown itu untuk retribution 6 detik. Persis banget kayak yang udah sempat kita duga-duga berbeda dengan Demonkite yang dia mengoptimalkan ke arah attack speed. Jadi buat sekarang kalau misalkan mengadu kontes retribution Albert kayaknya bakal lebih pede. Apalagi dengan level yang dia lebih unggul. Satu poin level disini. Dan kita akan menunggu bagaimana setup yang akan dilakukan oleh Albert dan Finn. Ini dia. Krok Akai yang sangat menjengkelkan dengan power CC-nya yang itu bisa langsung mengincar ke arah backline. Yes dan bahkan kalau di sisi sebelah kanan kita lihat Nuts. Dia bahkan kali ini dengan moving speed dan lagi-lagi dengan hybrid regen. Yes dan bahkan emblem dari Eamon ini yang akan memaksimalkan damage dengan maksimal. Bahkan di sisi dari Aqua selalu ya dia dengan penetrasi dan moving speed bersama dengan Klee. Sama-sama ingin memantapkan diri. Sama-sama ingin memberikan penetrasi dan sakit dan bahkan lihat Mystic Field bakal di fallout. Tapi Eamon untungnya nggak berhasil mendapatkan siapapun di depan sana. Light is coming. Langsung coba di pocket damage. Mystic Field tidak bisa dikenakan. Demon Kite mencoba untuk memukul mundur tapi lihat. Flicker ke arah belakang. Berhasil disambangkan tapi Albert. Lihat Wesker yang on point. Real world manipulation. PP Nen dan lihat portal 1 kali 24 jam. Nggak boleh pulang harap lapor. Berhasil mendapatkan double kill from Skylar. Albert still survive. Demon Kite bisa menumbangkan Albert dengan maksimal karena memang dengan adanya dua habilis yang lebih kuat dari seorang Albert. Di papa pulung, Demon Kite tidak memiliki power untuk bisa menumbangkan seorang Albert. Sekarang kalah kuantiti untuk RSGPS-nya. Mereka kalah jumlah. Lord mau nggak mau harus diikhlaskan menjadi milik dari orang Kihoshi. Dan mereka harus menerima konsekuensinya kalau mereka akan ditekan sesaat lagi. Ya perbandingan Retribution disini penting banget. Apalagi dengan Demon Kite yang nanti akan delay 6 detik lebih lama daripada Albert. Yang dia pegang untuk emblem jungle-nya di Retribution cooldown. Apalagi ditambah dengan tadi power yang nutup jalannya. Itu perfect banget bisa dibilang. Clay-nya dengan Reward Manipulation. Habis itu di luar garis dari Reward Manipulation-nya langsung ditutup dengan Finn. Yang udah punya barrier. Apalagi disini udah punya anti-kwiras. Jadi mau pakai Wesker, mau pakai Renner. Nggak bakal tembus buat waktu dekat. Ini mau nggak mau harus lebih sabar. Lihat, udah punya anti-kwiras. Tenang aja aman. Buka map, nggak masalah. Apalagi udah punya armor tambahan dari Dominance Ice. Jadi efek untuk nuts-nya juga disini akan connect untuk lifedrain. Oke, at least tidak one shoot ya. Dan lihat di arah top lane sana. Demon Kite. Buka coba dipaksa untuk mundur. Portal 1x24 jam. Oh, solo kill. Solo kill di top lane. RC membang otot. Menunjukkan kekuatan ototnya. Menumbangkan Demon Kite. Bakal light di arah belakang. Buka coba untuk ditutup. Dan Mystic Field dibuka Papelung. Yap, ini dia. Empat player lagi harus menahan bagaimana ya. Lajunya tekanan diberikan oleh pemain dari Argyoshi. Mereka bisa untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu best turret. Yang ada di area Amir. Lompat ke bagian depan. Valistar Munda. Tapi untuk kali ini. Narsya tertangkap basah. Dikeroyok habis-habisan. Hanya ada tersisa tiga player yang ada dari RSGPS. Alright, Lord berhasil dihilangkan dengan cukup cepat. Tapi lihat R7 di arah top lane. Memaksakan satu buah turret yang mahal dengan Lord yang pertama. Ini mahal banget Pak Pulo. Ini gimana ya. Satu best turret aja Pak. Hanya dengan satu best turret. Ini Lord pertama tuh udah sangat-sangat. Seperti apa yang dibilang dengan OG Barusan. Untungnya luar biasa Pak. Iya, karena biasanya rata-rata bakal dapetin best turret. Itu setelah nanti dia mendapatkan Lord Enhance. Nah itu dia tuh. Tapi untuk sekarang dengan Lord yang pertama. Lord yang masih remaja yang masih belum terlalu kuat. Tembus udah satu. Ini keuntungan banget. Apalagi dengan God leading 7.000 ya kan. Sebentar lagi kalau ngomongin soal setup Lord. Ini RSGPS bakal susah untuk nembusin atau nge-snatch. Bagaimana RR Ki Hoshi yang lebih punya setup terlebih dahulu. Apalagi dengan teritorialnya yang lebih unggul. Mereka agak bisa dibilang agak sulit untuk apa ya. Melakukan sebuah serangan balasan. Buat sekarang counter inisiatnya udah perfect banget dilakukan sama RR Ki Hoshi. Mereka nungguin nutsnya ngeluarin falling star moon. Ya. Ketika udah gak ada source kill. Otomatis mereka langsung main pick off. Dan main pick off nya tadi lihat deh. Albert nya bener-bener nungguin. Dimana posisinya dia bisa menjepit satu pemain. Dan setelah satu kejepit di all in. Udah dia gak bakal punya jalan untuk keluar. Dan itu bener-bener pick off yang ditunggu-tunggu. Jadi mainnya ambil aja satu demi satu. Culik satu, abis itu mundur lagi. Cari objektif, abis itu pulang lagi. Ini tarik ulur yang begitu rapih dipertontonkan oleh RR Ki Hoshi. Oke tapi entah mengapa ya. Aku melihat dari aras GPX ini. Mereka masih mencoba untuk mencari celah dari RR Ki. Dan mereka ini sebenernya gak ngincar dari backline-nya. Mereka tuh ngincar Finn. Kalau kalian sadar. Iya, iya, iya. Mereka ngincar Finn. Karena mereka sadar. Oke Finn memang keras. Finn emang romernya. Emang tanker build itemnya. Tapi Finn ini masih possible untuk ditumbangkan. Sangat-sangat possible. Ya, kecuali kalau nanti misalkan Finnnya tadi kan udah ada satu clock ya kan. Udah kita lihat. Kalau menuju ke arah Athena Shield itu kayaknya udah cukup berat bagi aras DPH untuk menumbangkan Finn secara instan. Bisa, tapi butuh waktu. Mungkin belum. Mungkin belum. That's why mereka ngincar. That's why mereka ngincar Pimpin. Dan udah jadi. Ya, ini baru. Ini baru beda. Ini baru beda. Karena di posisi seperti ini. Sekarang, aras DPH ini agak sedikit kesulitan untuk melakukan dive ke arah backline. Satu-satunya mereka biasa lakukan ketika di posisi seperti ini adalah flanking. Iya. Selalu. Dan ketika power flankingnya nggak ada. Apalagi dengan clay. Glowing one di early game seperti ini. Neckless of Durance. Uh, ini akan mematikan sekali pergerakan dari nuts dan juga dari aqua-nya. Yang nanti akan terkena efek reward manipulation. Apalagi kalau misalkan efek burning dipadukan dengan efek dari ice queen one. Ini sekitar 4 sampai dengan 5 detik. Efek slow-nya akan berlipat ganda otomatis. All right. Then back on all. But kali ini dengan udah item yang hampir full. Dan di arah satu lagi itu sebenarnya aku... Bisa Blade Armor, bisa Dominance Ice. Aku lihat sih lebih ke arah Dominance Ice daripada Blade Armor ya. Ya, atau Twilight Armor juga oke. Karena ini dia bakal menambahkan moving speed ya. Menambahkan dia sustain ketika bayuan dengan seorang Esmeralda. Tanpa harus ada siapapun di depan sana. And back on all nilai kami-kami hat telah dikeluarkan. Retribution dari Demon Kite dipakai untuk di arah bottom lane. Dan main dari tim Arash GPs. Mereka ada saat Lord masuk ke arah top lane. Pantamash Gusion telah dikeluarkan. Pantamash Gusion-nya tidak bisa ditahan. Tapi lihat Lord-nya bakal coba untuk mengambuhkan. Tapi tidak. Pemilih untuk muda SKLR. Jauh dari pandangan dan jangkauan dari tim Arash GPs. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya, Pak. Ya, ini jauh banget sekali. Mereka di bagian belakang. Dan sekarang Reload-nya langsung dikeluarkan begitu. Donning led-nya. Kenakan beberapa pemain yang memiliki oleh Arash GPs. Tapi Nars masih berjuang seorang diri. Menjadi badan dari rekan-rekannya. Mereka berusaha. Dan Renner Apati kena langsung ke arah Skylar. Tapi Skylar masih cukup tebal. Akankah mereka membalaskan keadaan dari Arash GPs? Karena mereka belum mau dikalahkan di game yang pertama. Lagi dan lagi. Ini yang selalu aku bilang sama Profesor KB. Kita selalu berdebat tentang hal ini. Dari sekian ribu banyaknya pemain Arash GPs. Ya. Yang kena, kenapa bisa? Yang kena, kenapa backliner? Selalu. Belakang kelas Skylar kan kenapa? Kita sampai mau tidur masih selalu menanyakan. Dari segitu banyaknya orang. Kenapa? Itu baru bisa kena yang belakang ya? Jadi belum tidurnya gak habis sekarang? Habis kan belum tidurnya gak habis sekarang? Habis kan belum tidurnya gak habis sekarang? Gak habis seterusnya. Kan itu akan jadi perdebatan kita selama kita tinggal bareng. Sampai akhirnya kita menemukan jawabannya mungkin. Apalagi dengan. Ya tadi Eman ya kan. Itu ada Clay lagi buka rewa manipulation. Skylar di belakang banget. Dan itu gara-gara connectnya ke arah Skylar. Mau gak mau ini membuat Araki Hoshi harus mundur terlebih dahulu. Dan ini bijak banget menurut aku. Mereka mundurnya berlima. Itu nempel. Jadi gak ada yang bener-bener ke pick off. Oke. Jadi mau gak mau saling bahu-membahu untuk mundurnya. Pelan-pelan aja. Yang penting. Membahu. Yang penting bener-bener selamat. Oke. Dan bahkan kalau bisa kita lihat disini. Para pemain dari tim Araki PH. Mereka dalam kondisi yang sangat-sangat. Kalau bisa aku bilang agak sedikit terpuruk. Under pressure? Under pressure. Tapi satu hal yang harus bisa dicontoh deh mereka. Apa itu? Mereka bisa menang Araki sampai menit 15. Dengan 8.000 gold difference. Itu yang harus diimit garis bawah Profesor. 8.000 gold difference. Bisa dibilang gak meningkat ke arah 10.000 loh. Mau gak mau mereka harus bener-bener main apa ya. Main front to back. Main yang kayak tadi. Nuts nya dulu yang diambil. Atau light nya dulu yang diambil. Abis itu mereka baru tabrak. Terserah mereka apalagi dengan perbedaan gold kayak gini. Ini oke banget buat tabrak. Oh Skylar udah maksimul. Dengan adanya satu buat damage. Dan bahkan criticalnya tapi dibuka. Ini yang berbahaya dari tim RGPS. Sempat kemarin. Aku lupa entah tim Araki atau apa yang kena sandwich dari belakang. Tapi Albert yang ngebuka push. Light depan sana. Damis dari seorang Eman terlalu sakit tapi bahkan pipin. Dia tidak melepaskan pandangannya jangkauan terhadap seorang Eman. Falling Star Moon telah dibuka. Tapi mundur ini tandanya berarti satu informasi yang dibuat oleh tim RGPS untuk mundur. Ketika Falling Star Moon Nuts ke arah belakang. Itu tim mereka gak bakal mau maju. Karena kalau even di posisi yang kalah. Nuts Falling Star Moon ke depan. Itu timnya bakal follow up tau B. Biasanya dia bakal follow up. Ya tapi dengan posisi kayak tadi sebenarnya agak sedikit gambling. Kalau misalkan Araki. Gambling banget. Itungannya kayak go big or go home. Tapi mereka lebih milih untuk go home dulu. Ya kan. Mundur ke arah belakang. Nah set up seperti apa nih akan menjadi pertanyaan aku itu aja. Karena ini powernya cuma ada di Aqua dengan efek immobilize. Albert mungkin bisa dengan heavy spinnya mengacak-nacak dari segi formasi. Oke. Tapi dengan satu Mystic Valve. Itu akan memberhentikan bagaimana pergerakan dari arah Araki Oshii. Nah bagaimana cara Clay untuk mengincar ke arah belakang dengan reward manipulation yang kayak tadi. Itu perfect banget menurut aku. Jadi gak ada yang bergerak keluar dari teritorial basenya. Oke. Dengan 8000 dan bahkan 9000 gold difference ini bakal bisa mereka tabrak dengan perbandingan dual level. Di arah tepat. Albert stand by on position. Skylar bakal coba maksimalin dengan satu. Buat sudah mendapatkan. Telah bakal sampe lah ya ame ame ame. Real World角 umpe legend wajah. Aman flikir karena belakang. Masih bisa selamat tapi lihat slide. Mortality yang pecah. Sekarang pakai bergitara oleh sarangan. Ada satu portal terkali 20 panjang yang tidak bisa menyambahkan siapapun tapi di depan sana. Seorang denken from poker fokus karena pesenya. ternyata masih bisa ditandat bahkan R7 di Mortality dia pecah Winter Dungeon gak save the team Arachiyoshi kehilangan 2 player di menit 18 bukan hal yang baik dan bagaimana pemain dari team ArachiyPiet mereka berhasil menang dan hanya kehilangan seorang light wah 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 ini masih ada perjuangan lagi yang bisa dilakukan oleh pemain pemain dari RSG loh walaupun untuk sekarang Arachiyoshi di saat mereka memaksa masuk 5 playernya plus 1 Lord manal 2 player loh prof itu R7 pun udah sampai belakang loh ya ada yang sadar gak Arachiyoshi sudah sampai belakang sudah kena turret Immortal pun hitungannya kayak gak menutup dan ini cara end yang mungkin terpisah gara-gara satu team fight gara-gara apa gara-gara Skylarnya bener-bener di engage duluan sama Demonkite bagaimana cara dia melakukan Throne Rose dan bahkan mengancam dari sosok nutsnya sehingga Skylar bener-bener dipaksa untuk pulang dan lihat di arah belakangnya ada minion yang tersisa tapi balik lagi R7 itu hybrid dia gak yang total damage gak yang untuk meruntukkan turret dengan cepat tapi dia itu sekaligus untuk ngenahan badan ini makanya build hybrid yang menurut aku berbeda perannya kalau misalkan tadi Skylar yang ada di posisi depan dia mungkin akan bisa langsung nge-end gamenya tapi gara-gara satu team fight yang terpisah dan Demonkite dengan Throne Rose yang on point langsung mengincar ke arah Skylar Skylarnya dipaksa untuk mundur dan mereka tidak bisa melakukan push end game dari Arachiyoshi dan langsung respect dengan win of nature-nya Pak Pulung ini bener-bener apapun yang dilakukan oleh pemain dari FGPN masih cukup berhasil sejauh ini loh mereka dalam keadaan yang sangat tertinggal belum semuanya juga bisa melakukan hal yang sama karena dengan awa dengan awalan yang dilakukan oleh Nuts Nuts-nya mendorong mundur sampai dengan tiga player loh Prof iya kepisahnya tiga player loh tadi makanya aku bilang kayak main front to back oke jadi kayak targeting dulu Nuts-nya ini yang paling penting soalnya karena apa? karena balik lagi dia emang punya immortal tapi power-nya itu bukan di immortalnya tapi gimana cara dia misahin team fight-nya dari dua dan nanti aquanya itu bakal dengan bebas melakukan skill shot di arah belakang agar siapapun yang mendekat akan terkena efek dari magical power yang luar biasa di depan itu light-nya udah hancur loh light-nya udah remuk immortal pecah terkurung puluh dalam reward manipulation dan gak bisa melakukan apapun lagi oke tenang sabar turunin tempo temponya sabar karena kalau udah mulai ada satu celah gitu biasanya adrenalin suka naik mereka suka takutnya kebawa iya kebawa dan planning yang mereka inginkan tapi lihat langsung kalau coba dipasal light bakal coba didapatkan dan langsung ada setway with speed real world manipulation light hilang mundur di kala belakang Skylar dengan Athena shield-nya dia gak takut dengan seorang nastepak Nuts yang harus respect bakal disisa light demon can't take over lord Albert masih stay by his own position retribution diamankan demon can't bakal alberkila satu buah immortality shabton didapatkan oh my god Skylar berhasil memecangkan satu buah immortality tapi Skylar disana terperangkap flicker result point mundur ke arah belakang tersisa dua player dari CM Indonesia world di tangan dari tim Aras GPS oh oh ini bukan hal yang baik Pak Bulung dan juga Profesor kami oh my god ini dia hal yang kita takutin Aras GPS ataupun tim-tim Filipina mereka jauh lebih kuat lagi di pertemuan yang kedua apakah ini adalah jawaban di awal gamenya Prof mereka tertekan abis-abisan loh ya counter setupnya malah dimainin sama RSGPH mereka gak buka duluan terlalu banyak source skill yang udah digunakan watchars ada heavy spin jadi mau gak mau mereka nabraknya lebih mudah dan demon kait dengan pasif efek dan yang harus sama retribusi yang udah dikitabas di early game tadi ini bakal berpengaruh atau berbahaya kalau seandainya connect dan dimanfaatkan Skylar no more flicker tapi lihat bentar lagi Albert is coming bersama dengan Clay mereka kehilangan satu sama base turret ini masih bisa aman masih sempat dan masih bisa melakukan defense tapi mereka harus kehilangan satu base turret di arah mid lane yang on pong 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 wah wah ini gue juga baru dapet kabar nih ternyata tadi gue nge-WA bang bunda nonton bunda bantu ikut doa dan sekarang waktunya pemain dari RRKOSI harus bagaimana mempertahankan apapun yang mereka milikin guna untuk tidak bisa langsung dihancurkan oleh pemain dari RGP karena udah ada satu terakhir diperlangsung lompak kembali terakhir RRX yang belum konekkan apapun tapi untuk heavy spinnya berhasil mendorong langsung ke arah belakang tapi Natsya berhasil langsung ditangkap Natsya tertinggal sendiri tapi Natsya masih cukup kuat dan selamat oh my god kehilangan pimpin tanpa ada satu pun yang kehilangan dari tim ARACPS dan terima kasih bunda nyapa pulung udah mendoakan kami semua disini tapi lihat di depan sana Eman lagi-lagi damage-nya terlalu sakit banget coba di follow up dengan Mystic Field berhasil dihindari Eman doling light jiggle jiggle udah ganteng jago jiggle R7 berhasil menghindari Mystic Field yang dimiliki dari tim ARACPS dan bakal lihat goal difference-nya berbandingan dengan 3.000 langsung berbanding terbalik dengan poin 10 sama light is coming langsung heavy spin tapi ternyata Albert Town oh my god ini bukan hal yang baik dari world manipulation mencoba untuk menutup pergerakan abis side trend keluarkan ada Skylar dengan basic attack yang dikeluarkan masih bisa menyelamakan diri jiwa dan raga tapi light tidak mau tinggal diam ada PBN is coming waktunya masih dimiliki dan bakal doling light membuat seorang R7 dan satu persatu dirontokkan dan sedangkan tim ARACPS mereka berkumpul menjadi satu bukan demon kite point utamanya tapi Eman dan juga seorang Aqua wow wow udah sempat aku bahas bagaimana cara high ground defense dari Aqua dengan Mystic Field 1,5 detik immobilize itu akan memberhentikan Albert dengan heavy spin itu akan memberhentikan Finn juga dengan wild charge-nya tapi Skylar aku gak menduga-duga kalau Skylar bener-bener gak dikasih main sama Nuts-nya Nuts nge-zoning out dengan badan yang luar biasa dari Esmeralda dengan item immortal-nya dan bahkan ditoplin tadi dia gak tumbang di agro loh tuh rate-nya bener-bener dibadanin sama light dan gak digantian ketika light immortalnya pecah langsung masuk ditutupin sama Nuts-nya oh oh tapi ini bukan hal yang baik ketika mereka akan teamfight 4 versus 5 akan KT Marakyaoshi melepaskan begitu saja tapi Pippin terlalu offset kalau menurut gue pribadi dengan adanya tidak ada power untuk di backup play memaksa keributan dan bahkan disini Pippin belum berhasil untuk melakukan wild charge it's okay reset reset dengan mendingan seperti itu bisa gak terpik off gini 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 fight 5 lawan 5-nya tim Indonesia aku akuin itu nilainya 90 per 100 bisa dibilang hampir perfect dan kalau misalkan ngeliat 5 lawan 5 mereka itu biasanya lebih rapi nah makanya bagaimana cara Ararki Hoshi melakukan defense dengan 5 lawan 5 ada beranyak banget immortal 4 bahkan immortal yang sudah dimiliki oleh teman-teman dari Ararki Hoshi plus 1 Athena Shield ini dia jawabannya ketika Skylernya nanti akan sedikit di-engage sama Nuts dan juga Aqua berarti tinggal gimana teman-teman dari Ararki Hoshi menghentikan Eman yang tidak memiliki lagi item immortalnya karena tadi udah sempat pecah ya bener banget tapi lihat disini Lord bergerak di arah mid lane Pipin berada di garis depan Pipin berada di arah bus Light telah memberikan informasi kalau ada Fain di depan sana tanpa adanya immortality Demon Kite masih punya immortality Finn mundur ke arah belakang Klee mencoba untuk sedikit meringankan beban dengan memperlambat pergerakan Lord masuk ke arah bottom lane dilihat kalau coba difokuskan Light flicker ke arah belakang terlalu terburu-buru trigger yang dilakukan okay no problem real world manipulation masih coba ditahan not damage terlalu sakit tidak bisa dibendung kembali R7 retribution dari seorang abut masih ditahan masih bisa Light coming di follow paling besar abut flicker terlihat real world manipulation Light tertangkap ada akuan di depan sana tapi mereka tidak boleh suuuu semuanya masuk karena lihat opening light Bistik failed oh my god Finn almost is never inam kakinya udah coba diikat tapi ternyata belum berhasil didapatkan aduh R7 R7 itu kalau masuk semua bahaya bahaya karena melihatnya Light dapat ketangkep tapi itu tembok itu tembok dan Tyrant Ridge kita tahu akan ada tambahan efek stunnya ketika connect sama tembok dan untungnya itu semuanya langsung mundur kayaknya ada satu short call yang dilakukan ketika ya over commit siapapun itu yang short call suruh di treat itu the best A7 atau Finn itu the best aku ya tidak sampai bisa mengucap karena aku tahu ketika itu di all in itu dibalasin makanya kayak semua tadi ngomongin karena akuannya belum kelihatan posisinya dan itu Mystic Fieldnya belum keluar ketika keluar untuk kedua kalinya itu untungnya udah pada mundur duluan kalau seandainya Tyrant Ridge connect ada efek immobilize juga udah bisa dipastikan itu akan jadi mimpi buruk itu akan jadi mimpi buruk ini trigger disiplin dan callnya bagus banget bagus banget entah Finn entah R7 siapa pun itu lu the best atau Klee siapapun itu siapapun itu itu bagus banget karena tadi aku ngeliat karena potensi ararki untuk all in itu besar banget itu aku kayak aduh aku sotong sama profesor tapi jangan sampai di komen karena itu adalah memang sengaja RSGPH itu selalu bermain seperti itu gini-gini makanya aku bilang kan ini RSGPH mainin pola permainan upper bracketnya ararki hoshi apa tarik ulur tarik ulurnya dimainin balik ini nih makanya aku kayak sempat bilang kalau ararki hoshi menang pas lawan RSGPH itu gara-gara tarik ulur tapi malah dibalikin pola permainannya gimana caranya ararki hoshi biar keluar skill duluan biar RSGPH baru ngelakuin counter initiation dan bahkan aku sama profesor kami kita habis ngobrol tadi pagi di rumah bahkan ada coach juga dari Filipin yang ngebedah permainan dari ararki hoshi untuk membantu tim ararki hoshi dan semoga ya next time ada tim-tim coach dari Indonesia yang ngebedah juga untuk membantu negaranya untuk berjuang karena sama-sama ya maksudnya sama-sama kayak membuktikan kalau ternyata sportivitas di jujung tinggi rivalitas hanya di land of dark ini dari Lordnya sendiri udah coba lihat dari RSGPH mereka udah mulai memancing-mancing lagi Nutsnya udah hadir kembali tapi Dairon H7 masih cukup jauh juga udah ada Albert langsung ketemu aja dengan Nutsnya belum ada satu yang masih dilakukan tapi Clay-nya mulai tertangkap basah di bagian belakang tapi Nutsnya didorong mundur lagi karena ada Skylar yang mencoba untuk langsung memberikan backup-an tapi Light-nya bergerak maju ada flik yang dikeluarkan R1 berhasil untuk Halisa pakai akan mendapatkan Lord tapi Ternyata untuk Lord yang mendapatkan dari dari Demonkite-nya sedikit lagi Pterisa Skylar yang berhasil mendapatkan langsung karena Demonkite dimana Demonkite masih ada Thoros berhasil pula dia kaburian tersebut tapi malah Albert-nya berhasil ditangkap Demonkite-nya diambil tapi Ternyata pun harus down trouble kill tapi saya banget triple kill akan keadaan yang diciptakan tapi emannya harus dipukul mundur oleh Clay oh my god Clay versus everybody can you do it and from poker di game pertama lihat langsung ada satu bohong kristal bakal coba dipaksa lihat Clay memaksa dan langsung mistake field oh my god game pertama RRGPS berhasil mendapatkan game kali di alat geosie terkena FB comeback tenang tenang tenang